Intro Makanya tadi gue sempet kopling nih pas gue ngetes Cuman sedikit sih Turun dikit setelannya, gue langsung ah Pulang lah Gue gak mau gue, kopling gak enak Berarti emang gue harus balik ke bengkel dan adjust lagi Sampai motor ini bener-bener enak banget nanti baru gue lepas ke klien Dia mau pake di Jakarta soalnya Terus Kabel rem tadi Putus Putus sebenernya gue yakin gara-gara emang Sebelumnya gue bikin mounting remote master silindernya itu dibawah sini Ini baru last minute gue pindahin kesini nih Jadi emang perlu penyempurnaan gitu Jadi klien gue, ownernya ini emang pengen personalize lagi dan mendongkrak performancenya juga Sambil didongkrak juga performancenya Jadi dia udah coba Terus juga adjust posisi kaki juga ternyata terlalu Tadi sebelumnya di depan sini nih Jadi forward control dibilang Dan stangnya tuh rendah juga Tapi dia lurus aja stangnya Pertama gue ngobrol, ya sebenernya stang ini mau begini pun jatohnya sama aja loh Ini lurus sama gitu sama aja, nah iya gitu Dia tuh suka banget yang namanya Mustash Bar Mustash Bar Ini nih yang namanya Mustash Bar nih Yang udah gue narrowin lagi gitu Bahkan narrowin banyak sekali gitu dibanding sebelumnya Ini nih mesinnya emang lebih gede 93 kubik Apalagi kalo kita udah ganti ignitionnya single fire Karburatornya juga udah SNS gitu Kayaknya di rangka standar pun Bahkan ban standar misalnya ya kalo motor aslinya yang era begini gitu Rangka rigid lah Kan biasanya kan tahun-tahun 50 Tahun-tahun segitu gitu 60an aja udah banyak yang ada suspensinya gitu Jadi rancangan nesinya ini emang dibikin lebih lebar nih Dan pipaannya tuh ukurannya tuh lebih besar-besar Jadi emang kemarin pas gue proses pemasangan air suspension itu Gak semudah bolt on kit yang emang gue dapet parsenya air suspension rigid air For rigid frame Nah rigid frame nya rigid frame apa dulu gitu Nah ini karena kebetulan rigid frame nya zero engineering Jadi harus ada modifikasi Jadi itu sih prosesnya agak makan waktu dan mengulang sih sebenernya Karena kondisinya waktu itu motor udah berbentuk motor Seinget gue tinggal menarik kabel doang kok Tapi ya Ya Yang gue appreciate dari kliennya Ya kliennya mengerti gitu loh Ini ada penambahan waktu pengerjaan nih gitu loh Jadi tau ada waktu nih untuk ngerapiin dan mengulang kayaknya masang air suspension ini gitu loh Tapi tadi pas gue tes di jalanan Yang emang kalo gue naik mobil aja milih jalan Jalanan itu karena emang lagi proses pembangunan ya kan Tadi gue gak milih jalan sih gitu Ya springernya pasti lah Depannya ya masih langsung ke tangan gue jadi gue emang kayak megang Tapi malah asik sih ada sensasi lo horse riding nya Temen gue Kevin sih bilang Ya gue bangga karena temen sendiri yang bilang kan Dan dia pernah bangun motornya Motornya emang iya Dia bilang Sekali lagi lo setelah membuat motor yang udah cakep Tapi makin cakep gitu Gitu aja Cukup deh Gitu Balik lagi selera ya Mungkin ada yang Lebih seneng Lebih buluk atau gimana gitu Cuman Ini alesannya Masih ada shine Mengkilat-mengkilatnya itu emang karena materialnya sih Ini contohnya ini stainless steel Ini sih kokoh banget sih gitu Dan material lainnya juga dibikin Cuman polis aluminium aja Yang emang sekarang Ya memberi kesan antiknya juga gitu Karena kalo dibikin modern Masih modern misalnya gitu Agak satin atau gimana itu Kesan-kesan antiknya Karena gue pengen tempel-tempelin lampu-lampu yang lucu-lucu Gini nih Antik-antik kan gitu Tidak 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 Sub indo by broth3rmax 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 Pada saat kita datang pembukaan, sudah tidak setting apa-apa lagi. Terima kasih telah menonton!